Intro Saling bersinergi Termasuk juga harus ada peran dari masyarakat Sehingga sangat baik sekali kegiatan yang bisa dilaksanakan Saya pernah mengikuti kegiatan serupa di Jakarta Dilakukan oleh BNP ini Waktu itu dari masak nas yang menjadi narasumber Itu jam Kebetulan karena saya Ya sedikit Punya hubungan baik dengan panitia Terus saya diingatkan waktu itu Ibu ingat ya Malam ini tidur jangan pakai dasar Saya heran kenapa Iya Tapi ini saya kasih bocor Jangan kasih bocor ke peserta yang lain Pokoknya jaga-jaga saja Iya ternyata Subuh itu jam Satu Itu kami dikasih bangun semua Kami dikasih bangun semua Ada pesertanya Ada yang Ada ibu-ibu Ada bapak-bapak Dan beruntungnya saya satu di antara skem banyak ibu-ibu yang keluar sudah pakai pakaian lengkap Jadi ada yang waktu itu keluar pakai gaster gitu Ternyata yang diingatkan ini Nah itu saya punya pengalaman sendiri Kami waktu itu kegiatan di Banten Kalau tidak salah Lima hari juga Eh lima hari Kalau disini tujuh hari Waktu itu lima hari Jadi Itu pun juga kolaborasi Kegiatan Sehingga Sekali lagi Kita apresiasi Dan harapannya Kegiatan ini bisa diikuti dengan Banten Jadi ini betul-betul kerja yang menggunakan naki Kita betul-betul membaktikan diri Untuk membantu kita punya masyarakat Dan memang ke depan Sesuai dengan amat regulasi juga Kita mungkin Kita akan tetap berbagi Mana yang nanti akan dilaksanakan oleh Banten Pencanaan Pertorongan Mana yang nanti Harus dilakukan oleh pemerintah Yang dalam hal ini Ada perangkat daerah teknisnya Yaitu BPP Dan Juga arahan dari BNP BNP Kita sekarang itu Lebih kepada Pencegahan Mungkin kita kolaborasikan juga ke depan Sehingga nanti tidak hanya Kantor percaya dan pertolongan saja Yang ambil bagian di situ Kita kompetensi ke Dengan lintas perangkat daerah Bisa mengambil bagian di situ Sehingga saya harapkan Bapak-Ibu sekalian Khususnya peserta Pergiatan tujuh hari Banyak ilmu yang didapat Terus terang Saya kemarin 4 tahun di BPP Banyak sekali ilmu Yang saya dapat Sehingga Mohon bisa diikuti dengan baik Ini bekal Bekal bagi kita Di dalam pelaksanaan kita ke depan Karena kita harus di sini Kemudian Saya juga berterima kasih Kepada Pak Pak Kantor Dan juga Segenap tim Yang sudah menyiapkan Pelaksanaan kegiatan ini Tujuh hari ke depan Pasti juga sangat sibuk sekali Dan juga Berhubungan dari semua pihak Dari Bapak-Bapak Dari 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 Mohon Kita tetap Mendukung kegiatan ini Selama Tujuh hari ke depan Dan Mudah-mudahan Ada tesnya Yang dipastikan Terakhir Kami berharap Semua yang ada di sini Bisa lulus Setelah lulus Ini bekal Setelah lulus Dan kita bisa Membaktikan diri Nanti Kepada masyarakat Di wilayah kita masing-masing Namanya pencana ini Kita tidak tahu Bisa saja datang Ke Siapa saja Termasuk kita sendiri Termasuk keluarga kita Termasuk Teman-teman kita Sehingga kita yang ada di sini Sudah Mendapat Perutusan khusus Dengan berbagai pengetahuan Nanti akan kita dapatkan Selama tiga hari ke depan Untuk bisa Berhasilkan Baik mungkin ini Beberapa hal yang Bisa saya sampaikan Permohonan maaf juga Dari Pak PJ Bupati Sedihannya Pak PJ sendiri Yang akan hadir Untuk membuka Namun Ada Panggilan mendadak Dan kupang Untuk kegiatan Besok bersama PJ Gubernur Sehingga Dia sekarang Sudah dalam perjalanan Memujuk Barang Buka Terpulia menitirkan salam Untuk kita semua Dan Semoga Apa yang Kita dapatkan Dan Apa yang nanti akan diberikan Untuk para narasumber Instruktur Itu kemudian bisa Bermanfaat Dari kita semua Baik Saya tidak Saya tidak Luar untuk membuka Bisa langsung Atau ada Baik Selanjutnya Penyematan Tanda peserta Maaf Ibu membuka Perhatian Provinsi Sarah Kemudian Dilansirkan Dengan penyemat Tanda peserta Tim Berkelan Ibu Penjabat Seda Maju Di depan Podio Terima kasih Peta Dengan Mengajarkan Terima kasih Terima kasih Seda Sika Tidak Ini Kepala Kantor Penjaya Dan Perkelan Pemerik Tanda peserta Tanda peserta Berkelan Selesai Selesai Terima kasih.